Sardulona Reswari reok perempuan dianggap sekelompok wanita yang menyalahi kodrat. Jadi murni kita di sini, poin pertama adalah kita berkesenian, poin kedua adalah kegiatan kita positif, poin ketiga kita memiliki panggupan seni reok Sardulona Reswari. Arti dari karta Sardulo itu sendiri kan merupakan simbol dari Harimau, terus untuk arti karta dari Nareswari itu sendiri merupakan wanita utama. Jadi maksud dari Sardulona Reswari adalah di mana para wanita memiliki semangat yang ibaratnya tinggi seperti Harimau, namun tidak menyalahi kodratnya bahwa dia seorang wanita. Sardulona Reswari ini anggotanya lengkap, segala profesi ada, mulai dari yang hanya sekedar ibu rumah tangga, yang ibu rumah tangga yang manja-manja manis itu, tapi akhirnya juga malu ikut warok akhirnya. Melatih ibu-ibu itu berbeda dengan melatih anak remaja, anak kecil, itu sangat berbeda. Karena satu porsinya mereka itu daya ingatnya sudah berkurang, jadi ketika saya memberikan materi ini mungkin besoknya sudah lupa, jadi harus mengulang-mengulang. Gerakan yang ini, semuanya tajak. Yo, tajak. Posisi kaki, paha dibuka. Udah ya. Yo, manam, jumpat. Duk, drak, 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 stop, stop. Setelah ini saja, malah ini sampai profesi misalnya. Saya harus dikaratkan kalau saya dikaitkanmu. Saya hanya menemukan kami bertambah yang murah, ngeazioni. Saya akan mengemaskannya mengemaskannya. Saya akan mengemaskannya selamanya, ber structured. Saya akan menekmanmu and uprowater kone dari keluarga Saya, Minabol saya hati 24 tahun apert. Ya saya akan menemukan teman dari ataupun, tekniknya lagi barbo angkat kraya namusin ngeburi Oh betul-betul sarapan dasar apa langsung sakot mau itu mulang kalau sakot nih lagi papa no ini seperti ini mas mungkin kalau dada merahkan dada merah sendiri untuk yang dipakai untuk ibu-ibu sardulona reswati ini mungkin beratnya mencapai 25 kilo hingga 30 kilo yang kita topang menggunakan gigi saya istilahnya mengangkat dada merah ini membawa barongan ini ya ketika ada sardulona reswati ini awal pertama kali mulut saya itu sobek yang sebelah sini kena dadanya kan ngangkatnya itu kekuatannya dari gigi barongan tapi Alhamdulillah sekarang sudah terbiasa kalau makan ya biasa lho mas saya juga makan nasi tahu tempe nggak pernah makan beleng atau makan apa nggak pernah tapi tadi modalnya ya keyakinan itu ketika mau ngangkat Bismillahirrohmanirrohim saya bisa seperti itu memang banyak sekali ya kontroversi yang terjadi dalam paguyupan ini beberapa diantaranya mungkin yang bisa saya sampaikan satu sardulona reswari reok perempuan dianggap sekelompok wanita yang menyalai kodrat karena reok itu banyak orang mengatakan bahwa reok itu miliknya para lelaki namun kita para perempuan tetap melakukannya jadi dianggap itu sudah menyalai kodrat kedua kalinya disini yang kita rekrut sebagai anggota adalah ibu-ibu PKK dan mayoritas sudah berkeluarga sudah bersuami jadi dianggap sangat tidak etis bagi seorang ibu-ibu melakukan kegiatan seperti itu karena melakukan kegiatan yang ukuran bagi orang awam itu adalah ukuran untuk para lelaki terus mungkin ketika kita bisa memiliki prestasi atau bisa ibaratnya memainkan dengan totalitas kita bisa bisa lah kita mungkin berangkat ke tingkat nasional selamat menikmati selamat menikmati